Halimnya Skerhat Lanis, pukul 17 waktu Indonesia Barat pemirsa pengusaha Dato Sri Tahir menukar dolar Amerika dan Singapura sebanyak 2 triliun rupiah. Upaya ini dilakukannya untuk membantu ketersediaan dolar Amerika di dalam negeri. Tahir menukar 93 juta dolar Amerika dan 55 juta dolar Singapura miliknya ke rupiah dengan total dari lebih dari 2 triliun rupiah. Tahir mengakui uang tersebut akan dimasukkan ke dalam Bank Maya Pada untuk penang modal. Tahir juga menekaskan bahwa uang yang dia tukarkan adalah milik pribadi, bukan uang perusahaan. Tahir berharap banyak pengusaha yang mengikuti langkahnya menukarkan mata uang asik ke rupiah guna memperkuat milik tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Kita harapkan pertama adalah pengusaha-pengusaha yang lain. Kita juga yakin masih banyak pengusaha yang punya uang di Singapura. Tidak perlu khawatir dengan ekonomi Indonesia. Tidak perlu khawatir dengan ujian juga bukan dari saya, tapi dari IMF. Kita sebagai bankir ya, saya sebagai bank Maya Pada, saya tidak menemukan ada ras nasabang memberikan dolar. Jadi agak situasi lain sama sekali dengan tahun 97-98. Ya, jadi tidak ada ras, tidak ada orang di busuk rupiah di jalan dolar, tidak ada di bank kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.